oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau memperlihatkan atau memperbaiki sebuah AC yang bocor bagian kompresornya teman ini AC mobil saya sudah pernah dingin cuman beberapa saat aja atau beberapa hari aja teman itu gak dingin lagi itu kemungkinan bagi saya ya karena saya juga masih belajar teman kemungkinan filternya yang ada di bawah ini filter AC ya yang biasa model tabung macam-macam modelnya ya ini teman agar lebih jelas ini teman seperti tabung ya ini itu filternya saya rasa filternya yang sangat kotor sehingga tersumbat menyebabkan kompresor AC jadi jebol teman bagian karet karet bodinya dan ini kompresornya sudah tidak ada teman saya tidak memperlihatkan cara bongkarnya hanya ingin memberitahu saja ya jika mobil cherry quickie dan mau buka kompresornya caranya hanya membuka bumper bagian depan teman karena AC tidak bisa kompresor AC tidak bisa melewati sini bagian atas teman ya kompresor AC tidak bisa melewati atas untuk dibuka harus melalui lubang disini teman di depan sini di depan sini teman ini kompresornya sudah saya buka nanti saya perlihatkan teman tempat kursorannya dan untuk pembukaannya sini mungkin teman-teman sudah tahu ya jika berani ini hanya menggunakan kunci beberapa kunci saja itu kita gunakan kunci 12 dan sama kunci 20 kunci 23 mungkin cuma itu saja kuncinya ya tidak terlalu banyak kalau masalah kunci dan untuk kompresornya mari saya perlihatkan dan ini dia kompresornya teman saya tidak praktek cara bukanya juga karena bagi saya itu mudah ya ini kompresornya satu set dengan magnetnya ini magnetnya masih bagus teman ya cara bukanya ini sangat gampang sebenarnya oh ya dan saya beritahu dulu kebocorannya ini ada disini teman ini ada seal disini itu yang bocor teman dan ini ada seal juga disini ada seal juga sebenarnya yang bocor cuma ini aja cuma sekalian saya ganti tiga-tiganya teman ya dan ini ada spare packnya sudah saya beli online ada di video saya yang lalu dan ini juga saya belikan filter baru dan jangan lupa olinya juga teman dan untuk cara bukanya ini sangat gampang teman ini pakai kunci nomor delapan ya yang pertama-tama kita buka ini sudah itu baru ini platnya plat magnetnya bisa kebuka kemudian ini ada speednya disini kebanyakan speed teman ya speednya bermacam-macam ini speednya yang pertama-tama itu speed beberapa speed ya ada tiga speed ini dan ini ring jadi teman-teman kalau mau bongkar ini saya diakan juga tank untuk membuka apa namanya speed ini oke kita simpan dulu kita harus jaga baik-baik ini agar tidak hilang teman-teman kemudian ini poly kita angkat jika sudah kebuka speednya ya ini poly sekalian lahar polynya masih bagus teman-teman kita simpan disini dan ini magnetnya kita buka juga ini dia magnetnya dan begini aja teman modelnya jika kita mau bongkar ini kita tinggal buka bautnya kalau saya kompresor cherry cookie itu menggunakan ini kunci 13 teman-teman kita buka ya dan ini sebenarnya sudah agak longgar saya ambil kunci dulu teman-teman kayaknya saya tidak bisa putar dengan jari oke ini sudah ada kunci 13 oh kunci nomor 12 teman-teman sorry kunci 13 kayaknya ini kunci nomor 11 teman-teman kecil teman ini kunci nomor 11 teman-teman soalnya saya pinjam dulu juga kuncinya teman untuk melonggarkan ini nanti kalau mau saya kuatkan juga bakalan ke bengkelnya teman-teman pinjam kuncinya teman-teman oke kita tunggu dulu sambil saya buka ya ini kendalanya dulu juga sebelum saya isi perion teman-teman ya mungkin kendalanya dulu ini tidak ada olinya juga karena pertama kali saya buka ini olinya tidak ada teman-teman isinya hanya cairan perion saja jadi ini hampir terjadi kerusakan patah teman-teman ya untung saya saya ngeceknya rutin sehingga tidak terjadi kerusakan parah dan jika sudah ya botnya ini terbuka kita tinggal buka teman-teman di bagian ini terpisah ya tiga bagian nanti kita perlihatkan oke teman-teman ini kita buka bagian belakang ini dia modelnya ini jangan sampai kebalik-balik teman-teman nantinya ini klep kompresor AC mobil ini klepnya teman-teman nanti kita bersihkan juga dulu ya dan jangan lupa teman-teman ya ini ada seperti paku kecil dua ya isinya jangan lupa hilang jangan sampai hilang ya dan ini dia biang keroknya dulu ini sudah mati teman-teman sudah keras betul karena mungkin pengaruh panas ini kekurangan oli ya ini dua teman-teman ya sebelah sini juga satu kita bakalan ganti nanti tiga sekaligus ya oh kita ganti dua aja teman yang di tengan gak usah ya karena masih bagus kayaknya saya juga gak mau bongkar terlalu saya hanya mau ganti dua aja teman-teman ini sama samping kita pasang disini dulu ya ini packingnya saya belikan karetnya ya saya belikan diameter berapa ini ya 10,4 kalau gak salah oh 10,4 milimeter ya ini agak longgar sedikit teman tapi gak apa-apa ini masih bisa kepasang ya longgar sekitar 1 mili lah 2 mili oke teman sekarang kita pasang dan mungkin sampai disini aja soalnya ini gak terlalu penting lagi cara pasangnya mudah sekali ya oke teman makasih banyak udah tonton mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati